Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara saya membuat mal pengeboran Sangkar burung menggunakan metode jadul Mungkin terlihat sebele namun ini sangat penting karena rapi tidaknya pembuatan sangkar burung kita Ditentukan oleh, salah satunya ditentukan oleh pembuatan mal ini Ada sedikit trik dalam pembuatannya supaya hasil sangkar terlihat rapi dan bagus Oke langsung saja kita praktekkan caranya Pertama kita siapkan meteran, kemudian kayu, caranya kita bentangkan meteran, terus kita ambil 1 cm dari meteran, misalnya ukuran yang kita pakai 1 cm Ukuran 1 cm biasanya dipakai untuk sangkar burung kecil seperti perenjak, pleci, dan lain-lain Kelebihan pakai cara ini walaupun ada perbedaan di tengah-tengah Walaupun ada perbedaan sedikit Dia akan tetap lurus Lalu dibalik sekalipun Dia masih akan Kemudian kita akan bandingkan dengan cara yang satu ini Yaitu kita ambil 1 cm 1 cm dari meteran Kalau kita balik hasilnya Pasti ada perbedaan Jadi semakin panjang ukurannya, perbedaannya itu juga akan semakin kelihatan Ini baru ukuran 13 cm Sudah ada sedikit perbedaan kalau kita balik Sedangkan ukuran sangkar burung paling kecil biasanya 20 cm Untuk ukuran 12 mm dan 13 mm yang biasanya dipakai untuk sangkar burung sedang Caranya tetap sama, cuma kita hitung per mili dari meteran itu Ukuran 15 mm sama seperti kita bikin yang satu cm Karena sudah ada tandanya di meteran Jadi lebih mudah membuatnya Daripada yang ukuran 12 dan 13 cm tadi Dan biasanya yang 15 mm ini untuk sangkar burung besar Untuk sangkar burung ukuran nomor satu biasanya Selanjutnya Yang sudah kita bikin tadi Kita tempel di papan seperti ini Biar mudah Kalau yang satu cm dan satu setengah itu kita bisa gambar langsung Kalau sudah kita tempel seperti ini Setiap kali kita mau bikin Kita tinggal langsung Sehingga usah bikin dari awal lagi Tentunya Meningkat waktu Selanjutnya kita siapkan Papan lagi Kita bikin sedemikian rupa Supaya mudah Supaya siku Kita gambar 2 biji Pakai cara lama ini ternyata masih Masih bisa diandalkan atau masih bisa cepat juga Selanjutnya juga lumayan akurat Tergantung kita mau Pasang beberapa biji Atau mau gambar beberapa biji sekaligus Cukup sekian dulu video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Mudah-mudahan teman-teman yang baru belajar Mudah memahami cara yang saya gunakan ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh